Dari Pasar Rebu, Jakarta Timur, Gubipel, seorang Copet ditangkap korbannya sendiri. Nah, nih, jagoan nih. Katanya sih, pelaku ini merupakan Raja Copet dalam anggot ibu kota. Wah, nih keren ya, korbannya pasti seorang pendekar juga nih bisa nangkep Raja Copet ya. Nah, buat Gubipel, tetap pas pada ya kalau lagi di dalam anggot. Apa saja tuh Raja Copet, salah pilih sasaran sih. Ini dia Raja Dangdut. Eh, salah-salah. Raja Copet maksudnya. Mission Violet. Mungkin ungkapan ini cocok diberikan kepada pelaku, Gubipel. Copet ini harus bersedih karena gagal beraksi. Korbannya sendiri yang tangkep pelakunya, Gubipel. Peristiwa ini terjadi di bawah flyover Pasar Rebu, Jakarta Timur. Emang sering nih pencopetan terjadi di sini. Nah, ternyata pelaku memang dijuluki Raja Copet. Julukan Raja Copet yang disematkan oleh para komplotannya karena saat beraksi pelaku hilang dalam sekejap, layaknya jin. Ih, serem. Pengalaman pelaku mencopet udah puluhan tahun, Gubipel. Pelaku kerja di kantor udah dapat bonus banyak tuh. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang sembari menunggu para korbannya lengah. Lalu ngambilin handphone dan dompet korban. Hasilnya kadang buat mabok. Bayar kontrakan. Sama makan deh. Berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, adanya pelaku copet melakukan pengambilan handphone di bawah flyover Pasar Rebu. Kita dengan anggota tim lapangan opsional, dengan pelaporan tersebut kita tindak lanjutin. Akhirnya kita berhasil mengamankan satu orang pelaku yang benisial DP. Ayo dong Pak Polisi, tangkapin lagi copet-copet yang lain. Warga udah resah banget nih sama copet-copet yang berkeliaran di Pasar Rebu ini. Laporannya aja udah banyak nih. Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.